Halo sahabat entrepreneur, benar-benar dengan saya lagi WDM Prabowo Nah hari ini saya akan mereview BMW M4 Kelebihannya dimana sih? Yuk kita saksikan video yang satu ini Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi BMW ini tipenya M4 Jadi tipe M4 ini tipe sportnya Kalau dulu ada seri 3, ada seri 4 Nah seri 4 ini ada yang Grand Coupe, ada yang Coupe Tapi kalau seri yang M-nya, nah itu berbeda total semuanya Horsepower-nya bisa mencapai sampai 425 yang standar Nah model ini sudah dimodif Targetnya udah bisa mencapai 500 horsepower lebih Nah jadi kelebihannya dimana sih? Yang pertama, perhatikan kalau misalnya M4 dengan seri 4 Perbedaannya pada bumper ini Disininya mestinya ada lipsnya tapi udah dilepas Nah terus untuk lampunya udah model yang baru ya Ini tipe yang F82 Jadi tipe F83 itu yang lebih comfortable yang bisa dibuka Nah tapi di Indonesia masuknya kebanyakan yang F82 seperti ini Oke dan warnanya M ini juga spesial Warnanya khusus semuanya Ada cuma warna putih, orange, birunya juga khusus, ya grey Jadi berbeda dengan 428 atau 435 Nah kalau misalnya kita lihat dari velgnya Nah perbedaannya disini sebelum ke velg Disini udah ada logo M4 Nah tapi yang dari samping paling tampak itu gimana? Anda lihat velgnya Ya jadi di velgnya ini udah lebarnya depan udah 255, 35, 19 Jadi velgnya sangat lebar 255, 35, 19 Memang tipis dan lebar Nah ini yang bikin beda lagi itu disininya Jadi untuk pengaturan udaranya Dia supaya lebih sirkulasinya lebih cepat ya Keluarnya itu ada di samping sini Jadi di bagian depan bumper Di white bodynya seperti ini ada Mnya Ini yang biasanya kalau misalnya orang modif Ini yang gak diganti Tapi inilah yang asli M4 Itu seperti ini Nah terus anda perhatikan juga M4 Perbandingannya dimana? Di spionnya ini Jadi spionnya ini hanya di bagian bawahnya Tapi kasannya mulai nutup disini Nah kalau M3 yang zaman dulu Semua kacanya bentuknya seperti ini Ya bulat-bulat Tapi yang seri 4 biasa atau seri 3 biasa Itu hanya di spion bagian sini aja Gak ada bagian atasnya ini tadi Nah jadi kalau misalnya seri 4 dan seri 3 ini Modelnya mirip Tapi bedanya yang dua pintunya Yang coupe-nya itu hanya di seri 4 Untuk seri 4 Ini yang seri M4-nya Jadi dari bodinya memang gemuk Jadi ini memang coupe Dua pintu Nah di bagian belakangnya Bumpernya juga berbeda Nah ini kita lihat Jadi bumper bagian belakangnya ini Sudah ada langsung yang turunnya seperti ini Yuk kita lihat Bisa langsung Bentuknya berbeda Jadi yang itu lebih polos Kalau yang 428 atau 435 Nah ini sudah dimodif Ditambahin ductile Sama di bagian bawahnya Dan mobil ini Exosystemnya Udah diganti mulai dari depan sampai belakang Jadi semuanya menggunakan merk Akra Profit Jadi estimasi hampir 100 juta Untuk downpipe mulai awal sampai depan Tujuannya apa sih Suara lebih garang Juga Tenaganya juga lebih kuat Nah Oke kita mulai dari bagasinya dulu Jadi kalau misalnya Anda lihat untuk kelas Co M4 ini Anda bisa pakai daily use Dan Anda bisa lihat kabinnya sangat besar Jadi Anda taruh Berapa stick golf Dua atau tiga masih bisa Di sini Jadi untuk mobil Anda Anda bisa pakai ke kantor Untuk Anda pakai arian Ini enak banget Ini mobilnya Jadi spot card tapi gak liar Nah Sarannya ini guys Oke sekarang kita mulai lanjut Perbedaan lagi Sebelum saya kita masuk ke dalam Semua M4 Atasnya pasti carbon fiber Seperti ini Jadi memang Dia didesain untuk Carbon fiber di bagian roofnya Dan ada variasi di atasnya Seperti ini Nah sekarang kita lihat dalamnya Eh sorry Nah sekarang kita mulai lihat Kap mesinnya dulu Sebelum masuk ke dalam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Nah, untuk bagasi M4, Anda biasanya buka 1 kali, sudah langsung terbuka Di tipe M4 ini harus 2 kali Jadi, tarik sekali, tarik yang kedua Bisa tarik dulu ya Nah, jadi kita harus 2 kali, baru bisa buka mesinnya Nah, tinggal Anda tarik Inilah perbedaan mesinnya seri 4 dengan M4 Anda bisa lihat Begitu penuh Jadi, M4 ini dia 3000 cc tapi turbo Dengan V8 Jadi, mesinnya sudah V tapi 8 silinder Nah, mobil ini sudah diganti ini Yang pertama bagian mesin adalah grup M Grup PM Grup PM ini tujuannya untuk semua hubungan tentang angin Jadi, arus anginnya masuknya lebih kencang Otomatis pengapiannya juga lebih baik Nah, itu bisa mengakat dari host power Juga sudah dipasang chip juga Sehingga bisa lebih bertenaga lagi Bayangin di M4 ini sudah sangat kencang Tapi, ditambahin lagi hal-hal kecil detail seperti ini Itu akan menangkap horsepower Berani nggak kencangin naik mobil ini? Nah, ini semuanya sudah karbon Packnya ini juga sudah diganti Nah, ini semuanya hal kecil yang seperti ini Itu akan mengangkat semuanya ke horsepower Keren ya Jadi, kalau misalnya Anda suka mobil Ini mobil cowok banget ya Bisa karbon semuanya Di dalam maupun di luar Oke, mau denger suaranya nggak? Yuk, kita saksikan Oke, jadi kuncinya sudah keyless Seperti BB pada lainnya Jadi, M4 ini di tahun 2015 Ya, F82 Yuk, kita saksikan interiornya Jadi, kalau misalnya Anda buka di sini Kacanya memang sudah frameless ya Udah frameless karena kup Nah, kacanya kalau misalnya Anda buka Kacanya akan turun sendiri Turun dikit, baru Anda bisa buka Kalau misalnya Anda tutup Dia setelah tutup, dia akan naik sendiri Nah, ini untuk kupi yang lain Semuanya juga sama Nah, kita akan lihat Kalau misalnya Anda mau masuk ke belakang Anda tinggal pencet di sini Tarik Anda bisa duduk di belakang Tapi, kalau misalnya Anda kakinya panjang duduk belakang Sudah nggak enak, guys Mobil ini Memang ini untuk Mobil melatih adrenalin Anda Nah, di bagian joknya Kalau M dengan yang biasa Anda sudah lihat perbandingannya Ada M-nya di sini Ini rednya ini yang khusus Untuk BMW seri 4 ini M4 ini Nah, kita lihat dari interiornya sekarang Oke, guys Karena kuncinya sudah keyless Jadi, kita tinggal langsung start aja Ya, tombolnya ada di sebelah kiri Jadi, memang dari setirnya M ini tadi Ini bisa tulisannya sudah ada M-nya Ya, di bagian speedometernya Juga ada M-nya Kalau misalnya ini ada pedal shift di sini Ya, speakernya sudah Herman Kardon Ya, sudah ada layar yang lebar di sini Nah, Anda bisa enjoy Ya, dan dalamnya sudah carbon semuanya Nah, tapi mobil ini tidak ada sunroofnya Ya, karena atasnya carbon semua Nah, mobil ini yang kerennya di mana? Ya, jadi memang sudah di upgrade Dari standarnya Makanya suaranya ini yang ngeri banget Ya, mau denger suaranya nggak? Jadi, ini suara yang mobilnya sangat bertenaga Begitu cepat, suaranya begitu luar biasa Kaget ya Yuk, kita lihat dari belakang gimana Oke, jadi di bagian belakang ini memang sempit Kalau ukuran setinggi saya 175 Bakal sempit ya, kalau duduk di belakang Nah, seperti ini guys Tapi pas Bukan berarti Ah, nggak bisa duduk nyaman Bisa duduk nyaman Nah, ini bisa Anda control adjust dari belakang Jadi, di sini ada kontrolnya Tinggal Anda pencet Kalau misalnya Anda rasa kurang nyaman Dia akan adjust dari belakang Nah, sudah dilengkapi juga Dari speaker yang pada Kabin samping Juga di bagian belakang Jadi, audionya mobil ini sudah enak Karena sudah standarnya Sudah Harman Kardon Nah, jadi belakang Kurang lebih duduk Lebih nyaman kalau misalnya ada dua orang Jadi, four-seater mobil ini Ya, go Nah, ini kalau misalnya di tengah Kalau dudukin Agak keras guys Karena ada plastiknya Di sini Yuk, kita lihat bagian depannya Oke guys Jadi, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda Di sini panelnya semua sudah lengkap Jadi, sudah Anda bisa perintahkan dari tombol ini Dan Anda akan berbicara Perintahkan Anda butuh apa Misalnya music atau yang lain Nah, ini ada kontrol mode-modenya Nah, di sini panel untuk stop engine-nya Terus Kalau Untuk bagian di sini Persenalnya ada N Ya, kalau misalnya Anda mau mundur Naik ke atas saja R Ya, agak belok ke kiri Seperti ini Nah, begitu saya R Anda bisa langsung lihat Ya, sensornya Ada 360 Anda bisa lihat Bagian mana yang Sudah mendekat dengan benda di belakang Anda Atau di depan Anda Saya kembalikan ke N Nah, saya kembalikan Masuk ke D Oke Masuk ke D Nah, kalau Anda Kita pindahkan satu kali ke D Ke sebelah kanan Anda bisa Kalau mau pilih manual Anda bisa langsung pilih Pencet pedal shift di sini Atau Anda pilih Geser ke kiri sekali Nah, dia akan Masuk ke manual Di sini ada Kodenya plus atau minus Maka Anda bisa Kontrol untuk Mau maju atau muder Manual Jadi, misalnya Anda ada Tanjakan atau mau turun Turangi kecepatan Lebih baik bermain manual Karena ini speednya Sangat cepat sekali Mobil ini Jadi, mobil M4 ini Standarnya adalah 425 horsepower Kecepatan 0-100 nya 4,1 detik Memang ini mobil Salah satunya Lawannya Ferrari Jadi, ini mobil BMW 7, kecil Tapi, garang banget Perhatikan juga Di bagian ini Kalau misalnya Anda Mau ngedrift Kalau yang baru ngedrift Anda harus Pencet off Di bagian Ini Nah, jadi kelihatan kan Di sini ada panel off Kalau misalnya kita off Dia akan bisa Nggak ngunci Empat rodanya Jadi, Anda bisa Mulai ngedrift Pastikan off dulu Di sini Nah, Anda bisa Atur suspension juga Untuk Keras atau empuknya Nah, untuk adjuster-nya Adjuster-nya ini Masih manual Masih manual Jadi, belum electric Terus, option-nya lagi Ini bluetooth Semuanya sudah Terkonek di sini Jadi, multimedia-nya Sudah bagus Oke, gimana guys Jadi, suka nggak mobil ini M4 Oke, jadi Kalau misalnya Anda Pengen punya M4 Semoga Cepat deh Kedapet M4-nya Untuk Anda Dan Jangan lupa guys Dukung terus channel ini Kalau misalnya Anda Suka channel ini Terus dukung Dengan cara subscribe Dan nyalakan loncengnya Kalau Anda nyalakan loncengnya Anda subscribe Anda akan dukung Terus channel ini Saya akan mereview Lebih banyak lagi Mobil-mobil Ataupun jam Ataupun lifestyle Untuk Anda Nah, jangan lupa juga Comment dan subscribe Untuk terus masukkan Anda ingin Apa yang saya ingin review Saya akan terus Berikan yang terbaik Untuk Anda Seri biasa Salam hebat Luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton